Bus sholawat yang mengantar jemaah haji dari terminal sekitar pemondokan ke Masjidil Haram atau sebaliknya, berhenti beroperasi sejak 23 Juni 2023 sampai 1 Juli 2023. Akibatnya, tarif taksi pun meroket hingga 500 Saudi Rial atau sekitar 2 juta rupiah untuk sekali perjalanan, menghindari biaya yang tidak masuk akal tersebut, sebagian jemaah pun lebih memilih berjalan kaki sejauh lebih dari 2 km ke Masjidil Haram atau pulang ke pemondokannya karena merasa tarif sekali jalan tersebut sangat terlalu mahal. Kondisi ini dialami Wakil Gubernur Jawa Barat, Urus Hanul Ulum. Ia mengatakan sempat berangkat menggunakan taksi dari pemondokannya di kawasan Mahbas Jin ke Masjidil Haram dengan tarif masih cenderung normal. Sekitar 50 Saudi Rial, sepulang dari Arafah Mudzali Fahmina, katanya, para jemaah sangat merindukan salat di Masjidil Haram. Apalagi, ada kebutuhan untuk melaksanakan tawaf ifadah sebagai penutup rangkaian puncak. Karenanya, transportasi sangat dibutuhkan, hal serupa dikatakan seorang jemaah asal kota Sukabumi, Hanafiah. Ia mengatakan, sempat berangkat dari hotelnya ke Masjidil Haram menggunakan taksi dengan tarif 50 Saudi Rial. Namun, saat akan kembali ke pemondokan, tarif taksi menjadi 400 Saudi Rial. Ia mengatakan akhirnya bersama para jemaah berjalan kaki lebih dari 2 km ke hotel melewati terowongan. Tentunya, hal ini sangat tidak ramah lansia, tidak seperti slogan Haji Ramah Lansia. Haji Ramah Lansia Terima kasih sudah nonton, jangan lupa. Like, Subscribe, dan Share ya!